Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aduh sudah tidak tahan, sudah tidak kuat. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini saudara supaya kita bisa terus kuat menghadapi setiap situasi. Kita tidak pernah bisa memegang kendali atas semua yang terjadi di hidup ini. Kehidupan seringkali memang berjalan tidak seperti yang kita mau sekalipun. Kita maunya semuanya baik-baik saja. Kita mau semua berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Tetapi pada kenyataannya seringkali kehidupan berjalan tidak sesuai dengan keinginan. Dan kenyataannya jauh dari apa yang kita harapkan. Kita berharap rumah tangga kita baik-baik saja. Kita berharap keuangan kita baik-baik saja. Kita berharap kesehatan kita baik-baik saja. Tetapi ketika datang goncangan itu, bahkan kita tidak bisa memilih. Tetapi satu kabar baiknya kita bisa menentukan bagaimana cara kita berespon terhadap semua keadaan. Saudara hari ini saya memberi tema firman Tuhan, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan. Ya ada begitu banyak orang yang hari-hari ini kaget ketika mengalami goncangan yang begitu dahsyat. Tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita meresponinya. Ya mari kita sama-sama belajar hari ini. Saya ingin kita semua bisa mendapat sesuatu dari firman Tuhan. Ya kenapa saudara? Karena kita harus sungguh-sungguh masuk di dalam satu dimensi yang bahkan kita sendiri tidak mengerti hari-hari ini saudara. Ya goncangan yang begitu hebat terjadi. Tetapi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mari kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita, dan berdamai dengan keadaan yang ada di dalam dunia ini yang ada di sekeliling kita. Yang pertama saudara, ya bagaimana ketika situasi yang sulit itu terjadi dan datang. Ya firman Tuhan berkata bahwa di akhir jaman akan datang masa yang sukar. Lah inilah masa-masa yang sukar itu. Seringkali kita itu mengerti firman, kita tahu firman. Tapi ketika firman itu digenapi, kita tidak siap sebagai orang percaya. Kita bertanya kenapa seperti ini? Padahal ini adalah bagian dari penggenapan firman Tuhan. Ya bahkan sebagian orang meminta saya, Bu tolong ditengking ini virus corona supaya pergi dari bumi ini. Saya bilang, ya semua yang terjadi di bumi ini, di dunia ini adalah seizin Tuhan. Bahkan masa pandemi ini juga adalah seizin Tuhan. Kita tahu bersama memang ada begitu banyak orang yang dipanggil Tuhan karena pandemi ini. Tetapi ada begitu banyak orang juga yang kemudian berbalik mencari Tuhan di masa-masa ini. Jadi saya percaya memang ada dampak negatif, tetapi ada juga dampak positif. Kenapa? Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi bagi saya pandemi ini sangat-sangat tidak baik, Bu. Buktinya ekonomi saya tergoncang, pekerjaan saya tergoncang, bahkan kesehatan saya juga tergoncang akibat masa pandemi ini. Apa yang harus kita lakukan, Saudara? Ketika kita mengalami masa yang sulit, mari sebelum kita terburu-buru mencari solusi atas setiap masalah kita, mari kita mencoba memahami situasi dan perasaan kita hari ini. Ya, di dalam Masmur 6, ayat yang ketiga berkata begini, Saudara. Masmur 6, ayat yang ketiga. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembukanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Ayat 4. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Ayat yang kelima. Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiam. Saudara Pemasmur disini menjadi seorang yang belak-belakan dengan perasaannya di hadapan Tuhan. Ketika sesuatu terjadi, masa sulit terjadi atas hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama, berdamailah dengan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita berdamai dengan diri kita dan dengan Tuhan? Datang pada Tuhan dan akui ya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Saudara, jangan datang kepada siapapun. Datang kepada Tuhan, sebab saya berulang kali berkata, tidak ada pendeta hebat, tidak ada dokter hebat, tidak ada psikiater hebat yang bisa menyembuhkan saudara. Kecuali Tuhan yang hebat dengan imanmu yang luar biasa. Ya disini, Pemasmur dengan tulus dan dengan jujur. Dia datang di hadapan Tuhan, dia berkata, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Hari ini mungkin saudara berkata, saya sedang merana, saya sedang berduka cita, saya sedang mengalami satu tekanan yang begitu luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Datang di hadapan Tuhan. Akui dengan jujur, saudara. Waktu kita datang di kaki Tuhan, ya makanya ada begitu banyak orang yang datang kepada saya di masa-masa sulit. Bu, tolong saya, bu, tolong saya. Saya bilang, saya tidak bisa menolong saudara. Yang dapat menolong saudara itu Tuhan. Bahkan Tuhan dapat melakukan hal-hal yang di luar nalar pikiran kita. Waktu kita datang dan sucut di kakinya. Ya, Pemasmur berkata, kasihanilah aku Tuhan, aku merana. Ya, aku sedang merana, jiwaku sangat terkejut, tulangku gemetar. Saudara bisa membayangkan apa yang dialami oleh Pemasmur. Dia berkata, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku. Sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Ya, jiwaku pun sangat terkejut. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang tidak mau jujur dengan Tuhan. Ketika dia mengalami masalah, dia menutup diri. Dia mengunci diri dan dia menutup hati. Bahkan dia menutup ruang hatinya untuk Tuhan. Saudara, ya di Jepang hari-hari ini, ya terjadi satu hal yang luar biasa. Kemarin saya baca berita, di Jepang sekarang itu, ya sedang, kemarin diangkat seorang menteri, yaitu Menteri Kesepian. Ya, kenapa ada Menteri Kesepian? Karena ternyata, saudara, menurut data statistik di depan, di Jepang, ya. Saya ingin kita semua tahu satu fakta ini, saudara, sangat menyedihkan, ya. Jadi di Jepang itu, pada masa pandemi ini, saudara, orang yang meninggal, ya. Orang yang meninggal karena virus itu tercatat, ya. Orang yang meninggal karena virus corona di Jepang pada masa pandemi ini adalah 7.102 orang. Ya, ini data per hari yang kemarin, ya. Per 18 Februari datanya yang tercatat. Kematian karena virus corona di Jepang adalah 7.102 orang. Tetapi yang sangat mengejutkan, ya. Saudara, di masa pandemi ini, ya. Di tengah, ya, pandemi ini, saudara, tahu tingkat kematian karena bunuh diri itu berapa orang? 20.919 orang. Di masa pandemi ini, yang bunuh diri di Jepang tercatat 20.919 orang. Yang meninggal karena corona itu hanya 7.102. Yang meninggal karena bunuh diri, 20.919 orang. Wow, ini satu angka yang sangat luar biasa, ya. Dan rata-rata angka bunuh diri itu terdiri dari perempuan itu naik 38% yang bunuh diri di masa pandemi. Sedangkan pada laki-laki, 19% mereka bunuh diri. Dan rata-rata sekarang banyak anak-anak muda, banyak ibu-ibu rumah tangga yang bunuh diri. Kenapa? Karena fakta, ya, yang terjadi di lapangan ketika masa pandemi. Mereka semua di PSBB, saudara, harus tinggal di rumah. Mereka mengalami depresi yang cukup berat, ya. Mereka mengalami depresi yang begitu berat. Ibu-ibu bukan hanya mengalami depresi. Bagaimana mereka berkurang dengan penghasilan keuangan. Dan banyak di antara ibu-ibu yang menjadi, ya, korban dari KDRT dalam rumah tangga. Sehingga mereka memutuskan untuk bunuh diri. Sebagian lagi, saudara, laki-laki juga mengalami depresi. Karena mereka merasa bahwa pekerjaan ke depan, masa depan itu akan semakin sulit di masa pandemi ini, saudara. Ya, jadi, saudara, bisa bayangkan angka bunuh diri di perempuan itu naik sampai 38 persen. Dan laki-laki 19 persen. Jadi, ya, mereka yang bunuh diri itu lebih banyak dari kematian karena corona, saudara. Ya, dan makanya kemarin diangkat seorang menteri, yaitu menteri kesepian di Jepang, untuk disuruh memikirkan bagaimana ini. Saya tertarik, kenapa tingkat bunuh diri di Jepang itu begitu tinggi? Ternyata, survei membuktikan, karena masyarakat di Jepang itu orangnya sangat tertutup. Ketika mereka menghadapi masalah dan pergumulan, mereka itu cenderung mengurung diri di kamar. Ya, mereka tidak mau datang kepada Tuhan, apalagi, saudara. Mengurung diri di kamar, mereka tidak bersosialisasi. Mereka menjadi orang-orang yang sangat tertutup. Ya, itu berbahaya ketika kita sedang dalam tekanan, lalu kita menyimpan dan menekan perasaan itu, itu bisa membunuh jiwa kita loh, saudara. Nah, ketika kita sedang dalam tekanan, apa yang harus kita lakukan? Datang pada Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan dirimu sendiri. Masmur-pemasmur berkata, Kita tidak tahu dengan keadaan apa yang akan terjadi hari-hari ini. Tapi bagian kita, saudara, berserahlah hanya kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Mengakulah dengan jujur. Saya pun pernah mengalami masa-masa sulit di hidup saya. Dan ketika saya mengalami masa sulit dengan perjuangan dan penderitaan yang begitu hebat, Ya, saudara jangan pernah berkata, ya ibu bisa ngomong begitu karena ibu tidak pernah mengalami. Saya mengalami bagaimana pedih dan bagaimana penderitaan yang begitu hebat ketika saya mulai mengikut Yesus. Tapi ketika saya menghadapi pergumulan, apa yang saya lakukan? Saya tidak cari. Ya, siapapun. Saya datang di kamar. Saya berlutut di kaki Tuhan. Saya menangis dan dengan jujur saya berkatakan, Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan. Aku membutuhkan Engkau, Tuhan. Saudara, ketika engkau datang dengan berurai air mata, firman Tuhan berkata, Saat mereka datang dengan bercucuran air mata, kata Tuhan, Maka aku akan hadir kepada mereka seperti orang mereka berjalan di padang gurun. Mereka mencari peristirahatan bagi dirinya sendiri, kata Tuhan. Ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa dan mereka memberontak terhadap Tuhan. Dosa mengakibatkan mereka jauh dari Tuhan sehingga mereka lelah dengan hidup. Mereka digambarkan sebagai seperti orang yang berjalan di padang gurun, Yang mencari tempat peristirahatan bagi diri mereka. Tetapi firman Tuhan berkata, Dari jauh Tuhan melambai kepada mereka. Aku mendatangi Engkau, Tuhan berkata. Saudara, satu hal yang harus engkau ingat ketika engkau ada dalam pergumulan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, Dia Tuhan yang selalu mendampingi kita, Sebab Dia ala Immanuel, ala yang menyertai kita. Jadi yang pertama, berdamailah dengan Tuhan, Dan berdamailah dengan dirimu sendiri. Artinya apa? Jangan tutupi dirimu, tetapi akui di hadapan Tuhan. Katakan pada Tuhan, aku merana Tuhan. Aku sedang sakit jiwaku Tuhan. Aku begitu tertekan Tuhan. Waktu engkau membuat pengakuan itu di hadapan Tuhan. Maka saya percaya ada sebuah kelegaan di hatimu. Jangan tutupi dirimu, jangan tutupi masalahmu. Datang pada Tuhan saudara ya. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam persoalan, Di dalam masalah. Saudara, cobalah berdamai dengan keadaan. Setelah kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri. Maka kita harus berdamai dengan keadaan. Ya, memang menerima keadaan itu tidak mudah. Menerima apa yang sedang kita alami itu tidak gampang. Karena kecenderungan dari daging kita itu berteriak. Kenapa aku mengalami ini Tuhan? Mengapa ini harus terjadi Tuhan? Ada begitu mungkin banyak pertanyaan yang muncul di benak kita. Lalu kita bertanya, kenapa, kenapa, dan kenapa, kenapa. Berhentilah bertanya. Karena tidak semua hal di hidup ini ada jawabannya. Tetapi Tuhan akan membuat engkau mengerti ketika engkau datang kepada Tuhan. Berlutut di kakinya dan berserah. Berdamailah dengan keadaanmu. Berhentilah bertanya, mengapa Tuhan? Seringkali memang Tuhan harus mengizinkan kita mengalami sesuatu yang berat di hidup ini. Agar kita bisa lebih lagi mencintai Tuhan. Agar kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Jangan pernah menyerah, saudara, dengan apa yang engkau sedang hadapi hari-hari ini. Berdamailah dengan keadaanmu. Jangan buru-buru cari jalan keluar ketika engkau sedang ada dalam persoalan. Sebab, dengar baik, Tuhan punya maksud atas setiap persoalan yang kita sedang hadapi. Dan bukan hanya itu. Setiap masalah persoalan yang kita hadapi di hidup ini, itu ada time limitnya. Dan Tuhan itu bekerja sesuai dengan waktunya. Percuma kita mau berteriak untuk dilepaskan. Kalau belum sesuai waktu Tuhan, ya Tuhan tidak akan melepaskan kita. Makanya ketika orang datang kepada saya, Bu, doakan, Bu, supaya masalah saya cepat selesai. Saya bilang, tidak. Saya akan berdoa supaya apa? Engkau mengerti maksud Tuhan dari setiap persoalan yang engkau hadapi. Jangan buru-buru minta jalan keluar. Yaakobus pasal yang pertama ayat 12 berkata, Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita semua, saudara, akan menerima mahkota kehidupan. Ya, mahkota kehidupan itulah yang akan diterima oleh orang-orang yang namanya juga tercatat di dalam kitab kehidupan. Tetapi ada syarat, ya untuk bisa menerima mahkota kehidupan itu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Alkitab berkata berbahagia orang yang bertahan. Bukan berbahagia orang yang menerima mujizat. Enggak, ayat ini tidak berkata berbahagia orang yang memperoleh jalan keluar dari masalahnya. Enggak, ayat ini berkata, Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Kenapa, saudara, kita dikatakan berbahagia? Kita bisa bertahan di dalam pencobaan saja itu sudah kebahagiaan dan anugerah. Jangan buru-buru minta cepat keluar dari masalahmu. Karena Tuhan punya rencana. Saya sangat-sangat luar biasa, saudara, Melihat bagaimana Rasul Paulus mengajarkan tentang penderitaan. Rasul Paulus bilang, Aku terlebih suka aku tinggal di dalam penderitaan, Di dalam aniaya, Di dalam tekanan. Terlebih suka aku tinggal dalam semuanya itu, Kata Rasul Paulus. Supaya aku sungguh-sungguh bisa mengenal Kristus dan penderitaannya dalam diriku. Wow, ini tidak mudah. Tapi ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, Mari kita mulai memandang penderitaan itu dari cara pandangnya Tuhan. Jangan terlalu banyak mengeluh, saudara. Mari tetaplah bersuka cita, Justru penderitaan dan goncangan itulah membuktikan kemurnian iman kita. Kita bisa bilang Tuhan baik ketika keadaan kita baik. Kita gampang berkata Tuhan luar biasa waktu keuanganmu tidak tergoncang. Tapi ketika keadaan keuanganmu sedang tergoncang. Ketika kesehatanmu sedang tergoncang. Ketika ekonomimu sedang tergoncang. Apapun sedang tergoncang. Apakah engkau tetap mau berkata, Tuhan terima kasih buat semua anugerahmu. Karena terlebih itu saudara, Ketika kita menderita karena kebenaran. Firman Tuhan berkata, Kita ingat, kita diberikan karunia bukan hanya percaya kepada Kristus. Tetapi juga menderita bagi Kristus. Karena itu saudara, Mari kita mau sungguh-sungguh berpegang pada firman ini. Firman Tuhan berkata, Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ketika kita berdamai dengan Tuhan. Ketika kita berdamai dengan diri sendiri. Kita berdamai dengan keadaan. Saya percaya, Kita akan lulus dari setiap ujian kehidupan kita. Dan ketika kita lulus. Wow. Bagi Tuhan menjawab semua persoalan hidup kita. Bagi Tuhan memberikan mujizat bagi kita. Itu hanya semudah dia berfirman. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan itu, Mengubah sikap hati dan cara berpikir kita. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh berkata, Kami mau mengasihi engkau Tuhan. Ya. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh. Ya untuk menerima segala yang terjadi di hidup kami, Sebagai sebuah keputusan Tuhan. Bagian kami adalah menjalaninya. Bagian kami adalah tetap mempercayai firman Tuhan. Dan ingat satu hal, Saudara Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai, Melampaui batas kekuatan kita. Ketika kita dicobai, Maka Alkitab berkata, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, Sehingga kita dapat menanggungnya. Ya ingat saudara, Tuhan tahu batas kekuatan saudara dan saya. Sampai dimana batas kekuatan kita, Tuhan tahu. Saya mau tutup dengan sebuah cerita, Satu kali ada seorang muda yang bijaksana, Dia datang kepada seorang bapak tua, Pembuat perhiasan emas. Anak muda yang bijaksana ini, Memesan sebuah cincin, Dan dia berkata, Saya meminta bapak untuk menulis satu kalimat di cincin ini, Yang akan menyimpulkan, Karena bapak umurnya sudah lanjut, Dan bapak berbahagia, Saya ingin, Dari satu kalimat yang bapak tulis di cincin saya, Itu mewakili satu pernyataan, Dari kehidupan bapak sampai di masa tua ini. Itu merupakan satu kesimpulan, Sebuah kalimat yang sangat berarti, Yang akan saya pakai untuk saya renungkan seumur hidup. Lalu bapak tua ini saudara, Lama dia berpikir, Apa kalimat yang akan dia tulis di cincin itu. Sampai satu kali dia menemukan sebuah kalimat, Yang dia rasa cocok, Lalu dia tulislah di cincin, Yang melingkar itu, Sebuah kalimat yang bertuliskan begini, Bahkan ini pun akan berlalu. Lalu ketika dia serahkan cincin itu, Anak muda yang bijaksana itu, Menerima cincin itu, Dan membaca tulisan itu. Ya saya kan meminta kalimat bijak, Tetapi kenapa dia menulis, Bahkan ini pun akan berlalu. Lalu dia karena dia tahu, Ah ya pakai aja, Walaupun dia tidak tahu apa maksudnya. Satu kali ketika anak muda ini, Mengalami penderitaan yang begitu berat. Lalu tanpa sengaja, Dia melihat cincin yang ada di jarinya, Dia membaca tulisan, Bahkan yang ini pun akan berlalu. Tiba-tiba dia menjadi sadar, Saya tidak perlu terlalu bersedih. Kenapa? Karena semua penderitaan di hidupku, Satu saat akan berlalu. Saudara waktu ini terus berputar. Kalau saat ini anda sedang diizinkan, Mengalami pencobaan, Tetaplah bersyukur, Jalani dengan iman yang teguh. Kenapa? Karena penderitaan itu, Satu saat akan berlalu. Ketika satu kali, Dia sudah lepas dari penderitaannya, Dia sedang diberkati, Dia sukses. Satu kali ketika dia sedang berpesta, Bersenang-senang, Dia membaca cincin yang ada di jariinya dia, Yang bertuliskan, Bahkan ini pun akan berlalu. Dia jadi sadar, Bahwa kesenangan yang aku nikmati saat ini, Satu saat juga akan berlalu. Dan itu membuat dia sadar, Dia tidak lupa diri dengan semua kesenangan. Seringkali manusia ketika diberkati, Keadaannya semua baik, Lupa diri dengan Tuhan. Makanya seringkali Tuhan mengizinkan goncangan itu datang, Untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Dan ketika dia membaca tulisan itu, Apa kesimpulannya saudara malam hari ini? Waktu engkau sedang diberkati, Sedang dalam keadaan yang senang, Keadaanmu baik-baik saja, Jangan lupa diri, Tetaplah ingat Tuhan. Kenapa? Karena masa kesenangan itu, Satu saat akan berlalu. Sebaliknya ketika engkau sedang ada, Dalam penderitaan tekanan yang berat, Ingat, Satu saat itu pun juga akan berlalu. Tuhan sudah terlalu baik bagi kita saudara. Sungguh besar kasih karunianya bagi kita. Mari saudara, Kita mau sungguh-sungguh menghargai, Apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. Mari kita mau sungguh-sungguh menghargai, Apa yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan, Di masa sulit pun hargailah itu. Biar kita mau berkata, Sungguh besar Tuhan. Sungguh besar anugerahmu dalam hidupku. Tidak ada yang perlu, Kami minta lagi dari Tuhan. Engkau sudah terlalu baik buat kami. Tidak ada yang perlu kami tuntut lagi dari Tuhan. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, Itu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselamati bagiku. Sungguh indah. Mari saudara, Biar kita renungkan, Betapa besar kasih karunia Tuhan bagi hidup kita. Bahkan biar malam ini kita mau berkata Tuhan, Bahkan sekalipun Engkau tidak menolong aku. Aku mau tetap berkata Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Cukup kasih karuniamu bagi kami Bapak. Cukup anugerahmu bagi kami. Terima kasih buat setiap keadaan yang kami sedang alami hari-hari ini. Kami tahu sungguh indah yang Tuhan pikirkan tentang kami. Mungkin saat ini Engkau belum bisa memahaminya. Mungkin saat ini ada begitu banyak pertanyaan di hatimu. Yang bertanya, Kenapa Tuhan? Kenapa? Mari pegang firman Tuhan satu hal. Dia berkata, Tuhan tidak pernah membiarkan Engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Bahwa Dia sedang bekerja di hidupmu. Membentuk hidupmu menjadi semakin sempurna seperti Kristus. Berhentilah bertanya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Berdamailah dengan dirimu. Berdamailah dengan Tuhan. Dan berdamai dengan keadaanmu. Belajar menerima semua yang Tuhan izinkan itu. Sebagai bagian dari didikan Tuhan. Agar hidup kita menjadi semakin indah di matanya, Saudara. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mendengarkan firman malam hari ini. Apapun persoalan yang setelah mereka hadapi, Tuhan tolong. Kami tahu Engkau terus bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Satu hal yang hanya kami mau katakan malam ini. Engkau baik, sungguh baik, dan sangat baik Tuhan. Berkati dimanapun Tuhan, Jemaat OHCC mendengarkan firman ini. Engkau menjawab setiap doa dan pergumulan mereka. Yang terutama bawa kami untuk semakin setia mengejar perkenananmu di hidup kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mau membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkati langkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari ala Bapak, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis ala Rohol Kudus, menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.